Dalam rangka tahapan proses perencanaan pembangunan daerah tahun 2024, Kejamatan Limun mengadakan Musrenbang, yang dihadiri langsung Pejabat Bupati Sarolangun Henrizal, Senin 13 Februari 2023 di halaman rumah dinas Camat Limun. Tampak hadir juga dalam kegiatan tersebut, Ketua TPPKK Kabupaten Sarolangun, Nyonya Harferida Henrizal, Anggota DPRD Sarolangun Dapil IV, Kepala Bapeda Sarolangun, serta sejumlah Kepala OPD di lingkup Pemkap Sarolangun. Pada kesempatan tersebut, Bupati Sarolangun Henrizal mengatakan, bahwa Musrenbang ini tentunya dalam merangka menyamakan persepsi antara usulan masyarakat dengan hasil resesi dewan. Henrizal juga meminta agar seluruh Kepala Desa untuk dapat melayani masyarakat dengan baik, tanpa pandang bulu, serta untuk menguah menset dalam memajukan desa. Selain itu diharapkan juga, agar dalam mengatasi persoalan Kepala Desa, melipatkan pemangku adat setempat, dengan harapan agar persoalan yang masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan dapat dilakukan.